Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan yang sama Banyak banget yang menanyakan ini ya teman-teman tapi baru kali ini aku sepil videonya Pertanyaannya yaitu Kak aku sudah level 3 kenapa tantangan mingguan belum muncul juga Nah buat teman-teman yang ngalami hal seperti ini silahkan tonton video aku sampai habis Full durasi agar kalian tidak gagal paham Dan yang barusan berkunjung jangan lupa dukung terus channel aku ini agar aku lebih semangat lagi Untuk membagikan tips dan tutorial seputar facebook Serta kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku ya Oke teman-teman di video kali ini aku bakalan bahas tentang tantangan mingguan ya teman-teman Yang sebelumnya aku juga udah pernah bahas tantangan mingguan cara kerjanya gimana Ataupun penjelasannya seperti apa Tapi di video kali ini aku menjelaskan tentang kenapa tantangan mingguan belum muncul juga di akun facebook kalian Walaupun kalian udah dimonetisasi fitur bintang atau kalian sudah menyelesaikan level 3 kenapa belum kunjung juga datang tantangan mingguan tersebut Aku menjelaskan tentang ini sesuai fakta ataupun aku memiliki dua akun yang akun pertama itu memang tidak ada tantangan mingguannya Lalu di akun kedua itu ada tantangan mingguannya disini ada perbedaan ya teman-teman makanya aku mau sampaikan ke kalian Oke kita langsung aja kenapa sih sudah level 3 kok tidak ada tantangan mingguan Oke teman-teman yang pertama setiap akun itu berbeda-beda ya teman-teman Tergantung pembuatannya itu kapan atau menggunakan akun baru kah ataupun akun lama Kebetulan di akun lama aku kan Ridayanti ya teman-teman aku itu buatnya udah sekitar 6 sampai 7 tahunan Aku lupa intinya 6 tahunan gitu ya teman-teman Waktu itu aku selesai level 3 tapi sampai sekarang nih ya teman-teman tantangan mingguan itu tidak muncul apalagi yang namanya pencapaian Itu tidak ada padahal aku tuh udah dimonetisasi fitur iklan instrim Satu tahun yang lalu di bulan 1 tahun 2023 sekarang kan udah Januari tahun 2024 Jadi aku udah satu tahun dimonetisasi fitur iklan instrim Alhamdulillah tidak pernah kena pelanggaran Kalau bisa jangan sampai kena pelanggaran ya teman-teman di akun Facebook aku yang Ridayanti Oke sekarang ini aku ada di akun Facebook aku yang Ridayanti yang aku kasih tau tadi ya teman-teman Sekarang kita klik profilnya dan kita klik lihat dashboard kita klik ya Nah disini kalian bisa lihat sendiri kan tidak ada progress apapun cuma ada semua level selesai Coba kita klik ya Dan tampilannya seperti ini ya teman-teman tidak ada tampilan progress Tantangan mingguan maupun pencapaian hanya ada level 1, level 2, dan level 3 Kebetulan disini kan aku udah dimonetisasi makanya muncul level 1 sampai 3 Ada pun akun yang sampai level 4 Jadi ini semua tergantung akun ya teman-teman karena setiap akun berbeda-beda Nah di bagian fitur monetisasi aku disini tidak ada juga tampilan yang lain yang ada fitur yang udah aku monetisasi ya teman-teman Alhamdulillah Ini beda dengan akun Facebook aku yang satunya yang aku buat kalau nggak salah di tahun 2020 ya teman-teman Itu akun baru sekitar 3 tahunan lah ya Tapi bedanya adalah akun tersebut memiliki tantangan mingguan Memiliki pencapaian ya teman-teman Dan juga tampilan-tampilan yang berbeda dengan Facebook aku yang lama Ini perbedaannya memang bisa dibilang sangat-sangat jauh ya teman-teman Kalau di Facebook aku yang lama yang Rida Yanti itu polos tidak ada tantangan-tantangan apapun Intinya cuma ada penghasilan ataupun fitur-fitur yang ada di dalamnya Nah ini aku ada di akun Facebook aku yang Rida Adrina yang aku kasih tau tadi ya teman-teman Sekarang kita klik profilnya Lanjut klik lihat dashboard dan kalian bisa lihat disini kan ada tulisan langkah berikutnya yaitu progres tantangan mingguan Kita klik Nah ini adalah tampilan tantangan mingguan Kalian bisa baca disini Kehadiran rutin di Facebook bisa membantu meningkatkan jumlah pemirsa anda Coba selesaikan langkah-langkah ini setiap hari minggu untuk membantu lebih banyak orang menemukan anda Nah kalian bisa lihat ada tulisan 2 dash left Itu 2 hari lagi ya teman-teman Kebetulan aku sudah mendapatkan 25 pengikut Dan aku belum posting 8 postingan dan juga belum balas komentar 12 komentar gitu ya teman-teman Ataupun interaksi Makanya disini belum tercentang abu-abu Memang di akun Facebook Adrina ini aku jarang upload saat ini ya teman-teman Sekarang kita klik tulisan pencapaian di pojok kanan atas Nah disini tertulis lihat semua rencana yang anda peroleh dari mengembangkan eksistensi anda di Facebook dan pelajari bagaimana anda bisa menghasilkan lebih banyak Kita klik lihat semua Nah ini teman-teman alhamdulillah aku sudah 7 strike ya teman-teman Padahal aku itu jarang upload Dan disini pencapaian berulang itu sudah 2K Ataupun 1K 2K sudah terbuka Tinggal yang 3K yang belum kebuka masih berwarna abu-abu Oke kita kembali dan klik di bagian level Lihat semua yang ini ya teman-teman Nah ini adalah tantangan mingguan aku tadi yang sudah aku kasih tahu ya teman-teman Sekarang kita akan kembali dan klik lihat semua di bagian bintang Nah ini tampilan dari stars yang sudah aku climb ya teman-teman Tinggal yang paling atas itu yang belum aku climb Jadi kita langsung aja klik climb yang di atas itu Kita klik Dan akan muncul tampilan seperti ini ya Selamat atas trofi anda Kalian bisa klik aja nanti Tulisan yang di bawah lihat semua hadiah dan juga lihat pendapatan Kalau misalkan hadiah itu trofi-trofi yang sudah kalian dapat dari penggemar kalian Yang diberikan bintang ya teman-teman Kalau yang di bawah itu lihat pendapatan adalah berapa banyak bintang yang kalian dapatkan Sekarang sudah aku climb Oke itulah tadi penampilan dari akun aku yang Rida Adrina Tapi disini kalian bisa lihat kapan sih kalian daftar akun Facebook biasa kalian Yang sebelumnya diubah ke mode profesional Kalian bisa ingat-ingat kembali Karena akun lama dan juga akun baru bisa memengaruhi tidak adanya tantangan mingguan Tapi kalian jangan khawatir ya teman-teman Karena ini tidak memengaruhi akun Facebook kalian itu tidak dimonetisasi Walaupun kalian tidak ada tantangan mingguan Tidak ada pencapaian Itu tetap bisa dimonetisasi Kenapa? Syarat-syaratnya itu kalian penuhi di bagian fitur-fiturnya ya teman-teman Kalau kalian mau ngecek syarat-syaratnya seperti apa Kalian klik dashboard Lalu kalian klik monetisasi Dan buka satu persatu dari fitur start Fitur bonus Fitur ikan intrim Fitur ikan narius Dan juga fitur langganan Kalian bisa buka satu persatu Ada persyaratannya di situ Yang jelas kebijakan monetisasi konten itu Jangan silang ya teman-teman Tapi tercentang hijau Kalau misalkan silang Kalian tidak bisa dimonetisasi Itu bisa mengakibatkan pelanggaran Nah kalian bisa cek Di fitur mana Yang sudah minta disiapkan Ataupun persyaratan yang sudah terpenuhi Berarti kalian tinggal Mendaptar akun pembayaran Untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook Itu artinya kalian sudah dimonetisasi ya teman-teman Jadi kalian jangan khawatir Kak penyakut kok tidak ada tantangan mingguan Kak penyakut kok tidak ada pencapaian Kalian jangan khawatir Yang perlu kalian khawatirkan adalah Pelanggaran Oleh karena itu Kalian jaga akun Facebook kalian Supaya aman Supaya tidak ada pelanggaran ya teman-teman Agar bisa mengikuti Perkembangan Facebook profesional Mudah-mudahan Tahun demi tahun Facebook ini semakin berkembang ya teman-teman Seperti aplikasi merah Semoga dengan adanya video Yang sudah aku sepil ini Kalian tidak bertanya lagi Kenapa tidak ada tantangan mingguan Ataupun pencapaian ya teman-teman Nah semoga membantu Apa yang aku jelaskan disini Dan juga semoga bermanfaat Buat kalian semua Yang ingin bertanya Silahkan komen di bawah Insya Allah aku bakalan bales ya Semampu aku Kalau misalkan yang tidak aku bales Itu bukan disengaja Karena memang waktunya sudah Tidak sempat ya teman-teman Oke sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati